Di Jakarta Timur, akibat tuapan Kali Ciliwung, permukiman warga bidara Cina jati negara ternam banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter pada Senin pagi. Sebelumnya pada minggu malam, Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat sempat berstatus siaga tiga. Banjir pun mulai naik ke permukiman warga sejak Senin di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banjir atau genangan saat ini di Jakarta itu ada yang mencapai 2 meter. Mencapai 2 meter. Banjir yang cukup serius lah. Kalau 2 meter di depan rumah atau masuk ke dalam rumah, kayak apa sibuknya dan kayak apa ruginya orang yang punya rumah dan masuk 2 meter itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Heru Budi itu? Jawabannya, penjabat gubernur ini, Heru Budi, semoga cepat surut. Satu pernyataan yang saya kira cukup sederhana dan mudah-mudahan pernyataan ini cukup menghibur warga Jakarta yang mendapatkan penjabat gubernur dengan pernyataan seperti itu. Tetapi sebetulnya, kalau misalnya para baser itu dikerahkan, itu sebetulnya bisa diatasi itu, banjir 2 meter itu. Mudah itu, mungkin dalam beberapa menit. Gimana caranya? Buat aja narasi tandingan di Medsos, nanti banjirnya setidaknya di Medsos itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada yang bisa ngelawan lah kepada para baser itu. Karena keroyokannya luar biasa, pemirsa. Ini memang tragedi ya. Jakarta sekarang kembali macetnya luar biasa. Di bawah pemerintahan Heru Budi ini juga banjir kayaknya kembali seperti masa sebelum Anies Baswedan. Dan tampaknya susah juga untuk mengakui prestasi Anies Baswedan karena yang diandalkan itu adalah sumur resapan. Sementara sumur resapan dihabisin, dikritik habis oleh para baser, PSI, atau partai-partai pro Jokowi gitu. Ya akhirnya, ya nanti tunggu dialirkan. Loh gimana kalau nggak ngalir? Ya tergenang terus, resiko. Tapi itu kan bisa menghibur. Cepong kan, cepong beneran ini, pemirsa. Bisa banyak bersuara kalau banyak genangan air. Ya lucunya memang begitu, pemirsa. Inilah bedanya antara gubernur giveaway dengan gubernur yang dipilih oleh rakyat. Yang penting gubernur giveaway itu antitesis terhadap gubernur yang dipilih oleh rakyat. Sepertinya begitu. Jadi nggak mau menitru, mengikuti, meskipun itu bagus ya. Apa yang sudah dikerjakan Anies Baswedan. Ya mungkin bisa didamprat sama yang memilihnya itu. Karena seperti itu. Dan yang kena dampak pastilah rakyat atau warga Jakarta itu. Di sini komentar-komentar dari netizen itu sudah banyak sekali. Memang kalau kita lihat gambar itu, pemirsa. Kayak pandangannya Budi ini kan kosong. Apa sih yang mau dikerjakan untuk DKI itu kan apa ya? Kayaknya nggak ada gitu. Apa yang paling ide besarnya itu kan ngangkat itu aja. Meja untuk pengaduan warga Jakarta yang pengen ngadu itu. Tapi ternyata juga di situ diajari tentang penggunaan internet. Bagaimana cara mengadu kan. Kocak juga itu. Hanya karena ingin menghidupkan kembali gaya kepemimpinan Ahok. Kemudian dia sediakan sejumlah meja di balai kota untuk menampung orang ngadu. Nah menampung orang ngadu ini agak berat juga di musim banjir ini. Karena menjangkau berbagai wilayah banjir sudah tentu banyak masalahnya. Kenapa nggak pakai internet zaman gini mau kembali ke zaman batu. Inilah yang mungkin nggak dipikir oleh Heru Budi itu. Dan apa komentar para netizen gitu ya. Ya itu sekali lagi pemirtaan. Warga Jakarta tak perlu khawatir. Dengan dibantu para baser. Pak Heru mampu mengatasi banjir dalam hitungan menit. Percoyo karepmu, rak percoyo karepmu. Gitu aja kok repot. Percaya terserah. Tidak percaya terserah. Gitu aja kok repot. Ini tampaknya masih mengenang ungkapan Gustur yang terkenal itu. Dan ada juga MU77. Dari sini jelas terlihat bahwa selama ini kritik mereka pada Anies cuma berdasarkan kebencian saja. Buktinya saat Anies tak lagi menjabat mereka pada mingkem. Jadi kalau dulu ada banjir becek sedikit pada masa Anies Baswedan itu. Wah kirangnya bukan main itu para baser. Ada kesempatan ya mungkin by target kali ya. Kalau sekali ngecam Anies mungkin dapat sekian gitu. Tapi sekarang ini menjadi pusing ini. Dari para baser ini jadi pusing. Gimana coba kalau banjir sampai dua meter ini. Apa yang harus dilakukan oleh baser menyikapi banjir yang dua meter ini. Bukan main susahnya ya. Bukan main susahnya. Dan memang tidak ada kata-kata yang keluar dari baser itu. Tapi menurut saya baser harus mengubah narasinya sedikit. Katakan saja hujan itu adalah berkah. Dan banjir itu juga berkah. Ada hikmahnya gitu ya. Dengan banjir ini kita bisa merenung di rumah. Ngomong begitulah atau ngomong apalah. Tapi jangan sampai menyalahkan Heru Budi. Bahkan beruntung rakyat atau warga Jakarta punya Heru Budi yang bisa membiarkan banjir ini agak lama. Kenapa? Karena tidak mengikuti kepemimpinan Anies Baswedan itu. Antitesisnya gitu ya. Dan MU77 ini ya membuat pelingsatan ini para cebonger ini. Buktinya saat Anies tak lagi menjabat mereka pada mingkem. Ada mayam aja. Walaupun banjir setinggi dua meter dan Heru cuma bisa bilang mudah-mudahan cepat surut. Semoga cepat surut. Ya kalau seperti itu nggak usah ada gubernurnya. Nggak usah ada gubernurnya deh. Kalau hanya bisa mudah-mudahan cepat surut atau ini. Malu kita menjadi orang warga Jakarta atau sekitarnya itu. Kan terdampak juga bagi orang-orang yang mau ke Jakarta atau pulang pergi. Itu kan kalau banjir kayak begitu. Apa coba yang bisa dilakukan ya. Zaman sekarang dua meter genangannya. Zaman Anies 45 cm banjir era Anies ya. Bahasa media, bahasa basar sudah ributnya segitunya. Ya itu pemirsa. Inilah berita-berita yang tampaknya nggak mungkin dihindari dan harus dikemukakan ya. Ketika menghadapi banjir dua meter ini ya. Dan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Buka suara terkait bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Bahkan ada yang ketinggiannya hampir dua meter. Ia berharap banjir dapat cepat surut. Itu aja. Strateginya apa gitu loh. Sebagai gubernur itu harusnya tahu gimana cara ngatasi banjir. Itu bedanya dengan orang yang tidak punya jabatan. Oh saya akan buat ini, buat ini, buat ini. Nanti banjir diperkirakan ini. Saya sudah diskusi dengan ini. Bagaimana mengatur supaya... Nah gitu. Jangan hanya semoga cepat surut. Ya kayak begitu aja. Nah memang berdasarkan data BPBD, pemirsa DKI Jakarta maksudnya, banjir dengan ketinggian hampir dua meter itu terjadi di Kelurahan Cililitan dan Cawang, Jakarta Timur. Nanti saya cek. Masih nanti ini. Memang dari malam hujan. Ya kalau enggak hujan, ya mungkin enggak banjir sampai dua meter itu gitu. Ya mudah-mudahan cepat surut deh. Baru pada tirap nanti mau ngecek dan baru menyatakan mudah-mudahan cepat surut. Ya Heru menyebut, petugas gabungan Pemprov DKI berupaya mengurangi titik-titik banjir di sejumlah wilayah yang penting bisa mengalir. Ya kita kurangin. Kurangin berapa? Satu senti apa? Dua senti. Berdasarkan data memang dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, catatan banjir kembali meluas hingga 82 RT. Dan dua ruas jalan imbas hujan deras dan luapan kali. Dan banjir tertinggi terjadi di wilayah Kelurahan Cawang dan Cililitan. Ya ini saya kira juga gambaran pemirsa bagi warga DKI Jakarta. Ya mana lebih enak ya kan memiliki seorang gubernur yang cerdas dan punya integritas. Atau gubernur yang hanya ngomong seperlunya dan dengan kata-kata mudah-mudahan cepat surut. Silahkan dinilai sendiri. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.